Ya, ada ganti tiga tahanan Wago SAD yang terlibat kasus menyebabkan sekuriti salah sekok perusahaan yang berada di Kecamatan Air Hitam. Sempat kabur diduga akibat kelalaian petugas Tiago pada 31 Desember 2021, sekeropukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Namun tak butuh waktu lama ketiga tahanan tersebut kembali di bekok 2 Januari. Sempat terkesan tertutup kabar kaburnya tahanan Wago SAD yang ditahan di Mapulres Sarulangun. Dalam video yang beredar, ketiga tahanan Wago SAD kembali di bekok di Desa Bernai, Kecamatan Sarulangun, sekeropukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Yang sedang tertidur di salah sekok pondok kebun milik Wago. Kaburres Sarulangun AKBP Sugeng Wahyu Diono menjelaskan, kaburnya ketiga tahanan SAD, semua tim bergerak melakukan pencarian. Sabtu malam, petugas berhasil kembali membekok tahanan SAD yang kabur dari Jaruci Besima, Polres Sarulangun. Saat ditemukan kondisi tiga tahanan Wago Suku Anak Dalam dijelaskan, Kapolres sangat meres, karena noslamo perjalanan tidak makan dan diterpah hujan. 31 Desember 2021 yang lalu, itu ada tiga orang tahanan yang kita ketahui bersama terkait dengan masalah penembakan Satpam di PT PKM. Dia ini tiga-tiganya kabur, waktunya pelaku tiga orang ini bisa kita amankan di salah satu pondok yang memang kosong pondok itu. Jadi tiga orang ini pada saat kita temukan itu, kondisinya kalau boleh saya sampaikan ke rekan-rekan, kondisinya mungkin cukup menyedihkan. Menyedihkan, menyedihkan dalam arti mungkin dia dari mulai kabur 31 Desember itu sampai 1 Januari ini mungkin makanan yang masuk ke badan dia itu enggak banyak. Beristirahat, sedang tidur ya kalau enggak salah, kita amankan tiga-tiganya pada saat itu juga. Sementara kaburnya tahanan Wago SAD yang terjerat kasus penembakan seguriti salah sekok perusahaan sawit di Kecamatan Air Hitam. Saat ikut ditahan bersama tahanan lainnya dan motif kaburnya ketiga pelaku belum diketahui. Selamat datang di JTB Ngabar.